Anda kembali menyaksikan Economic Update dan kami melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Teten Mas Duki, Menteri Kooperasi dan UKM. Pak Teten, kita lanjutkan lagi berbincangan kita. Tadi sebelum jadi saya ingin menanyakan kepada Anda terkait dengan digitalisasi. Beberapa waktu lalu Anda mengatakan bahwa target digitalisasi di tahun ini tidak akan tercapai, Pak. Apa sebetulnya menjadi tantangan? Itu kan target jatuh 30 juta di RPJMR ya pada tahun 2024. Nah setelah kita coba target kejar itu ya sampai kita melakukan pendampingan terhadap UMKM sampai di secondary city bersama teman-teman di e-commerce, hitungan saya memang ini tidak akan tercapai. Hari ini kira-kira kita 25 jutaan. Nah ada banyak faktor dan memang juga kami mengevaluasi. Nah kebanyakan UMKM itu kan yang jualan di online itu produk luar. 90 persen saya boleh mengatakan produk impor. 90 persen produk impor. Ya produk impor. Nah UMKM di dalam negeri itu kan juga 96 persen itu kan mikro. Kapasitas produksi mereka juga terbatas untuk bisa menjako pasar digital yang nasional. Misalnya kebanyakan kan sebenarnya untuk tingkat lokal lah gitu ya. Kita beberapa exercise dari dulu misalnya bagaimana masuk ke jaringan retail modern juga kapasitas mereka rata-rata enggak cukup untuk wilayah satu, kabupaten, katukota pun. Jadi kalaupun kita dorong mereka go online biasanya enggak bisa bertahan lama gitu ya. Nah di samping itu tadi ada arus masuk barang yang consumer goods ya, barang-barang konsumsi yang juga UMKM kita banyak yang sudah go online tapi produknya kalah bersaing dengan produk impor. Nah karena itu tadi 90 persen kan produk luar karena itu banyak yang jadi reseller. Nah sehingga target itu menurut saya kemudian menjadi terasa tak lalu tinggi. Nah tapi sekarang yang paling penting sebenarnya bagaimana kualitas UMKM kita yang masuk ke pasar online ini betul-betul bisa menjual produk dalam negeri. Nah ini kan PR besar. Nah PRnya juga Pak karena gempuran impor yang ada di online atau bahkan e-commerce ini kebanyakan atau dibanjiri oleh produk-produk impor yang bahkan harganya jauh lebih murah Pak. Ya itu sudah pasti ya kalau masuk barang impor katakanlah consumer goods ya, textile, garment, atau produk textile dan turunannya lah gitu. Lalu produk-produk aksesoris dan lain sebagainya itu pasti produk dalam negeri kalah bersaing ya. Nah UMKM juga kalah bersaing. Karena itu sebenarnya ini sudah dibahas di dalam rapat kabinet bahkan Pak Presiden juga minta ada pengetatan harus masuk barang. Ya termasuk yang lewat cross-border, kalau cross-border kan kita sudah patok yang tidak boleh di bawah 100 dolar. Itu efektif. Berarti di implementasi sudah cukup efektif? Sudah efektif. Tapi kan yang harus masuk impor biasa. Ya yang itu tidak dijual di cross-border online. Ya tapi lewat biasa masuk ke online gitu. Nah ini yang perlu pengetatan. Sehingga waktu itu sudah diperintahkan kepada beberapa menteri, perdagangan, perindustrian ya kan, untuk dilakukan pengetatan. Tapi kan kelihatan ini masih jadi agenda besar. Tapi Pak di tengah upaya pemerintah melakukan pengetatan gempuran impor, apa yang dilakukan oleh Kemenkop UKM supaya bisa membuat UKM ini setidaknya dapat bertahan Pak, tidak mati gitu. Walaupun sudah go online tapi juga tetap bisa bertahan. Apakah ada insentif tertentu yang diberikan Pak? Ini sulit ya. Kalau produk impor terhadap barang-barang konsumsi itu begitu mudah masuk. Karena jujur saja misalnya terhadap barang-barang konsumsi yang produknya, meskipun produk di dalam negeri, tapi bahan bakunya dari impor. Masih impor ya Pak? Ya, juga sulit bersai. Nah masalahnya di sektor-sektor ini banyak sekali lapangan kerja yang terserah. Sehingga kalau misalnya tidak kita kurangi impornya atau kita setok, ini mungkin tidak akan lama lagi gulung TK. Itu kan PHK akan terus terjadi. Nah ini kan sebenarnya berbahaya. Ya udah daya beli turun, nah kalau orang kemakin kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, meskipun pemerintah cukup berhasil mengontrol inflasi, ya kalau daya belinya rendah, barang murah juga nggak ada yang membeli. Termasuk upaya dari Anda, Pak, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ada pengalihan untuk pelabuhan pintu masuk barang impor di luar Jawa. Nah ini seperti apa sih Pak Usulannya? Iya kan begini, kita kan sudah masuk pre-trade ya ASEAN ini, makanya termasuk produk dari Cina kan bisa 0% ke dalam negeri. Nah sehingga ini harus ada pendekatan non-tarif kan gitu ya, kalau nggak kita melanggar pre-trade agreement tadi gitu loh. Nah sekaligus kan penyelundupan ini kan juga bukan omong kosong gitu. Karena rata-rata kalau kita lihat misalnya di pakaian bekas lah yang diimpor, padahal itu udah tidak boleh dilarang. Tapi kalau kita lihat catatan arus masuk barang dari negara-negara tujuan, negara-negara asal barang, itu kan selalu polumenya lebih besar dengan yang dicatat di dalam negeri. Berarti kan ada yang masuk jalan tikus. Nah dengan dua itu, menurut waktu itu saya pernah mengusulkan, kenapa nggak kita taruh aja barang-barang impor itu berlabuh di pulau paling jauh lah di Indonesia. Jadi di satu sisi mungkin nanti jalur-jalur tikusnya akan lebih sulit gitu kan. Lalu kan kita ini kan pantai kita kan terbuka luas sekali kan, kita punya 17.000 pulau kan. Jadi harus masuk barang ilegal itu sangat mudah gitu. Nah sehingga kita cari paling jauh, sehingga kita bisa ngontrol lah. Kalau ada harus masuk barang dari di luar itu kan bisa kelihatan. Terus perlu ada tambahan logistik kan, gitu ya. Sehingga itu juga cara yang tidak melanggar pre-trade agreement karena harus ada nambah ongkos, sehingga UMKM kita masih bisa confit lah dengan harga yang jauh lebih murah. Nah sekaligus juga bagus untuk memperbaiki pengiriman barang itu. Sekarang ini kan muatan itu karena pembangunan kita lebih berpusat di barat gitu. Sehingga di timur itu sekarang nggak kalau ngangkut barang itu muatan sebelah kan dari barat. Sehingga biaya logistik dibebankan dua kali lipat. Makanya sulit sekali misalnya meskipun Pak Presiden minta di timur harus harganya sama dengan di barat gitu. Nah jadi itu dengan proyek tol laut itu, kan ini bagus sebenarnya. Nah tapi sekarang kan Pak Mendang sudah menyatakan kan akan mencari destinasi untuk impor, produk impor. Saya kira itu sangat bagus ya dan memang kan implementasi impor kan ada di tempat Pak Menteri Perdagangan. Oke. Terkait dengan topik kooperasi Pak, seperti apa sih update pengawasan kooperasi? Karena beberapa waktu lalu Indonesia dihubungkan Pak dengan maraknya kasus penipuan korupsi yang juga ini melukai ataupun mencoreng industri korupsi tanah air. Ya waktu saya jadi Menteri Kooperasi lalu anak kopir memang kemudian waktu itu ada 8 kooperasi simpan pinjam yang gagal bayar. Dan setelah kita evaluasi memang selama ini rupanya ekosistem kelembagaan kooperasi termasuk di kooperasi simpan pinjam yang paling berisiko itu tidak dibenahi. Nah berbeda dengan perbankan misalnya sejak Krismon 98 itu kan sudah ada LPS, sudah ada OJK yang tadinya diawasi pengawasan BI, diawasi oleh OJK yang lebih independen gitu. Nah kooperasi simpan pinjam termasuk kooperasi itu undang-undangnya masih undang-undang lama ya. Nah sehingga sudah tidak memadai lagi. Padahal kooperasi bukan lagi kooperasi kecil-kecil. Jadi kooperasi itu saat ini isunya adalah dia mengawasi sendiri, meregulasi sendiri, mengawasi sendiri. Oke, tenaga profesionalnya nggak ada. Nah kementerian kooperasi itu nggak punya fungsi pengawasan. Nah mereka diawasi oleh anggota dan badan pengawasnya. Nah tapi banyak kooperasi terutama kooperasi simpan pinjam yang sebenarnya prakteknya hampir sama sudah dengan perbankan. Artinya relasi-relasi anggota dengan kooperasinya itu ya sudah seperti nasabah dengan BAH. Jadi mereka, nah hal-hal seperti ini nggak mungkin lagi ya anggota bisa mengawati secara efektif ya kooperasinya. Termasuk tadi oleh badan pengawasnya sendiri. Kalau kooperasinya kecil anggotanya masih saling mengenal satu sama lain, nah itu efektif pengawasan internal gitu ya. Nah kami bukan mau mengubah asas kooperasi yang mandiri yang itu bukan. Tapi memang kita lihat pengalaman di banyak negara, misalnya kooperasi-kooperasi yang sudah besar itu ya memang membutuhkan pengawasan eksternal. Ya Amerika, Jepang, dan banyak. Dan banyak di industri keuangan itu mau bank, mau kooperasi itu biasanya harus mengikuti satu aturan yang sama. Sehingga kooperasi-kooperasi simpan pinjam atau kredit nyenen di Eropa itu mereka sudah bikin bank. Jadi badan hukumnya kooperasi, tapi pengawasannya ya pakai semua Pak Mamatuli regulasi yang sama. Nah kita sedang mengusulkan itu sebenarnya. Sehingga revisi undang-undang kooperasi itu kita mengarahkan supaya ada pengawas eksternalnya. Ada lembaga khusus artinya? Ya ada lembaga khusus, termasuk juga ada LPS-nya supaya si penyimpan yang kecil bisa kalau ada post major, gagal bayar gitu. Aman lah. Kan nggak fair dong kalau penyimpan di bank dilindungi, kenapa penyimpan di kooperasi tidak dilindungi. Nah sekarang sih sudah lumayan misalnya di undang-undang KKSK kan sudah clear lah. Jadi kooperasi yang simpan pinjam yang open loop, yang membiayai di luar anggota lah, dan yang close loop itu di kami gitu. Nah sehingga dan sudah dipertegas lagi yang open loop itu bukan hanya melayani anggota, tapi juga penyertaan modalnya ya dan lain-lain gitu. Sehingga nah hitungan kami nanti sebagian besar saya kira kooperasi simpan pinjam yang saat ini bisa di bawah pengawasan OJK. Nah ini kita sedang coba verifikasi bersama OJK. Karena kalau nggak ini bisa menjadi bom waktu. Apalagi kooperasi di Indonesia cukup banyak Pak, 130 ribu kooperasi? Ya sekitar segitu ya. Walaupun itu terlalu banyak sebenarnya ya. Baik Pak Teten kita rekom bersama semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan selama ini oleh Kementerian Kooperasi dan UKM bisa memperkuat ekosistem UMKM sehingga juga tadi bisa naik kelas dan juga berdaya saing ya Pak ya di tengah gempuran impor yang merajalela industri tanah air saat ini. Dan kita harapkan UMKM bisa terus diperkuat sebagai katalisator penopang pertemuan ekonomi tanah air. Terima kasih atas waktunya Pak Teten, saya selalu untuk Anda. Masa-masa. Demikian economic update kali ini bersama saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.